Halo Sobatku, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini saya berada di Dechon Yook Mau ke Wasong dan melewati Yook Suwon ya Nanti saya akan tunjukkan bagaimana sih stasiun Suwon itu ada apa aja Nanti akan saya tunjukkan Nah namun sebelum itu saya mau memberikan sedikit informasi Buat teman-teman yang kemarin Sebelum ujian ataupun sebelum belajar bahasa Korea Dan pernah sakit ataupun mempunyai riwayat sakit Yang sudah dilarang oleh BP2MI untuk bekerja di Korea Nah jaga kesehatannya Ini ada informasi yang sedikit penting buat teman-teman Pekerja yang diketahui terdeteksi penyakit sipilis Dan atau tuberkulosis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di Korea Akan segera dikembalikan ke negara asal Dengan biaya pribadi teman-teman Dan tidak dapat berproses dalam program G2G selama 1 tahun Jadi teman-teman jika terdeteksi sakit disini Sudah di Indonesia medikal lolos Namun di Korea tidak lolos Sakitnya kampuh lagi Itu akan dipulangkan secara pribadi uangnya ya Biayanya pribadi Dan kemarin sudah saya informasikan buat teman-teman Yang bekerja ke Korea Dan masuk ke sini Dan ternyata teman-teman itu sakit Itu dipulangkan langsung ke Indonesia Dan ini informasinya Biayanya pribadi ya teman-teman Terus kuota penerimaan pekerja migran Untuk negara Untuk negara pengirim akan dikurangi Jadi jika terdeteksi sakit Itu akan kuotanya akan dikurangi Buat Indonesia ya tentunya Negara kita ya Karena ini informasinya di negara kita Ada pun teknis dan biaya pemeriksaan Sebelum keberangkatan Akan disampaikan bersamaan Dengan pengumuman penerbangan Nah jadi buat teman-teman Yang mempunyai sakit sipilis Dan tuberculosis Berdasarkan hasil Itu jika kemarin mempunyai Riwayat sakit seperti ini Jadi dijaga benar-benar Supaya teman-teman tetap sehat Dan jangan sekali lagi Ketika Ketika MCU Ataupun cek kesehatan di Korea Sudah sampai di Korea Jangan deredek Jangan Apa ya Istilahnya takut Jangan takut Relax Supaya nanti darahnya tidak tinggi Dan riwayat sakitnya yang dahulu Tidak kambuh lagi Nah itulah Mungkin dari Feeling saya Ataupun Pemikiran saya Teman-teman itu dulu pernah punya Riwayat sakit Dan sampai disini itu Takut di Periksa Sehingga Sakit yang kemarin itu Kambuh lagi Dan MCU nya tidak lolos Seperti itu Nah mungkin itu Hal-hal yang Teman-teman harus Perhatikan ketika Sudah sampai di Korea Jangan sampai takut Dan Relax aja Kalau diperiksa Relax aja Supaya Nanti darahnya tidak tinggi Dan Sakitnya tidak kambuh lagi Ini khusus untuk teman-teman Yang mempunyai Riwayat sakit ya Yang tidak mempunyai Riwayat sakit tersebut Tidak apa-apa Insya Allah Lolos Mungkin itu saja Yang bisa sampaikan Semoga manfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Kegagaran adalah kunci Dari keberhasilan Anjilasio Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati